Hei yo, jumpa lagi di channel nyoba tutorial Pri pun kabare mas seh Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membagi layar menjadi 4 bagian Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membagi tampilan layar menjadi 4 bagian Yang dimana di video sebelumnya saya sudah membagikan tutorial cara membagi layar menjadi 2 bagian Buat kalian yang belum mengetahui caranya silahkan simak video saya yang satu ini Sebelum lanjut ke tutorialnya buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Untuk caranya ini sangat mudah kalian cukup mengklik tombol windows Plus, plus tombol kiri, maupun tombol kanan Ya maka akan muncul tampilan seperti ini Kemudian kita pilih salah satu dari tampilan ini Yang ingin kita jadikan layar kedua Lalu untuk mengubah tampilan layar ini menjadi 4 bagian Silahkan kalian klik icon windows kembali Kemudian kalian klik arah bawah Namun sebelum itu pastikan kursor sudah berada di salah satu tampilan layar ini Kita klik bagian sini Kemudian kita klik windows plus arah bawah Lalu akan muncul tampilan yang akan kita jadikan layar ketiga Silahkan kalian pilih salah satunya Lalu untuk mengubah menjadi 4 bagian Atau menambahkan satu bagian lagi Silahkan kalian pilih bagian yang powerpoint Kalian arahkan kursor ke bagian yang microsoft powerpoint Kemudian kalian klik Lalu kalian klik kembali icon windows plus tombol arah bawah Kemudian kalian pilih kembali tampilan yang akan dijadikan layar keempat Saya contohkan kita memilih yang ini Gimana sobat? Simple, mudah, dan gampang untuk diperhatikan bukan? Dan terdunya ini juga tanpa aplikasi tambahan apapun Untuk mengembalikan tampilan layar yang seperti ini Cukup kalian klik icon kotak yang berada di pojok Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa jempolnya ya sobat Saya nyoba tutorial Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya